Intro Baik shalom selamat malam bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Dimanapun saat ini berada Mari kita sama-sama kita mau datang menyembah Tuhan Kita mau bangun mesbah yang besar di malam hari ini Biar Tuhan bertahta atas pujian penyembahan kita Biar Tuhan disenangkan atas pujian penyembahan kita Mari kita sama-sama mau satukan hati kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih Buat malam hari yang indah ini Tuhan Buat penyertaan Tuhan dari pagi sampai malam hari ini Buat tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami Dan malam hari ini Tuhan kami gak mau menyianyiakan waktu yang indah Dimana kami ingin menikmati hadirat Tuhan Kami ingin menikmati saat-saat kami berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Lewat pujian penyembahan bahkan lewat firman yang akan disampaikan nanti Biar itu menjadi kekuatan kami Terima kasih Bapak, terima kasih Kau mau datang sujud menyembah engkau malam hari ini Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus Kami datang menyembahmu kami datang menyembahmu dengan segenap hati kami sujud menyembah terima kasih Tuhan sujud di antarnya ku bawa hidupku ku terima anugerahnya dia ampuniku dan bebaskanku dia ubah hidupku baharui hatiku sesuatu terjadi saat datang di altarnya sujud di altarnya sujud di altarnya ku bawa hidupku ku terima anugerahnya dia ampuniku dan bebaskanku dia ubah hidupku dia ubah hidupku baharui hatiku sesuatu terjadi saat datang di altarnya sujud di altarnya sujud di altarnya sujud di altarnya mari bawa hidupku ku bawa hidupku ku terima anugerahmu sujud di altarnya sujud di alt管 sujud di alt BÜNDNIS tu Sesuatu terjadi Sesuatu terjadi Saat datang di altarnya Suju di altarnya Suju di altarnya Ku bawa hidupku Ku terima anugerahnya Dia ampuniku Dan bebaskanku Dia ubah hidupku Dan hidupku Baharui hatiku Baharui hatiku Sesuatu terjadi Saat datang di altarnya Oh, sesuatu terjadi Saat kami datang menyembahmu Tuhan Mujizat terjadi Pemulihan terjadi Terima kasih Tuhan Kami bersyukur kepadamu Dengan sekenap hati kami Menyembahmu Yesus Sumber kekuatan kami Sumber pengharapan kami Yesus Mengalir hadiratmu Mengalir hadiratmu Kuasamu Tuhan Kami bersyukur kepadamu Kami bersyukur kepadamu Kami bersyukur kepadamu Tuhan Ajaib setiap jalan-jalanmu Tuhan Kami percaya Engkau memimpin kami Engkau menuntun langkah kami Tuhan Yesus Terima kasih Terima kasih Tuhan Yesus Muloialah namamu Tuhan Dan ajaib jalan Pimpin kami Di setia waktu Besar setiamu Besar setiamu Tuhan Agunglah karyamu Agunglah karyamu Yesus Yesus kami Bersyukur padamu Mulialah namamu Tuhan Mulialah namamu Tuhan Dan ajaib jalanmu Pimpin kami Pimpin kami Di setia waktu Besar setiamu Besar setiamu Tuhan Agunglah karyamu Agunglah karyamu Agunglah karyamu Mulialah namamu Tuhan Dan ajaib jalanmu Pimpin kami Pimpin kami Di setia waktu Besar setiamu Besar setiamu Tuhan Tuhan Agunglah karyamu Agunglah karyamu Yesus kami Yesus kami Yesus kami Bersyukur padamu Buat pimpinanmu Kami bersyukur Tuhan Buat pimpinanmu Buat pimpinanmu Di dalam setiap hidup kami Setiap langkah kami Setiap langkah kami Tuhan pimpin Tuhan sertai Langkah-langkah kami Tidak pernah sedetikpun Meninggalkan kami Selalu ada Untuk kami Terima kasih Yesus Terima kasih Kami bersyukur Terima kasih Kami bersyukur Terima kasih Kami bersyukur Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan kami mengucap syukur Senantiasa hati kami percaya Bahwa Engkau Allah yang sanggup Engkau Allah yang hidup Di saatku tak berdaya Kuasamu yang sempurna Ketika ku percaya Mujizat itu nyata Bukan karena kekuatan Namun rohmu ya Tuhan Ketika ku berdoa Mujizat itu nyata Di saatku Di saatku tak berdaya Kuasamu yang sempurna Ketika ku percaya Mujizat itu nyata Bukan karena kekuatan Namun rohmu ya Tuhan Ketika ku berdoa Mujizat itu nyata Di saatku tak berdoa Mujizat itu nyata 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 Namun rohmu ya Tuhan Mujizat itu nyata 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 Ketika ku percaya Mujizat itu nyata Bukan karena kekuatan, namun rohmu ya Tuhan, ketika ku berdoa, mujizat itu datang. Oh, mujizatku masih terjadi, haleluya, engkau sanggup, haleluya, haleluya. Sebab tidak terbatas kuasamu Tuhan, segenap hati kami mau nyatakan bahwa engkau ala yang mampu, engkau sanggup menolong setiap kami. Ini setiap hati kami menyatakan penuh di hadapan engkau yang raja, ya Tuhan. Sembah pujian kami bagimu, Yesus, Yesus, haleluya. Mari sama-sama naikkan pujian yang sembahmu malam hari ini, naikkan pujianmu di hadapan Tuhan. Katakan ini setiap keberadaan kami di hadapan engkau, ini setiap pernyataan kami, Tuhan. Bawa hati kami penuh, percaya hanya di dalam namamu, hanya di dalam nama Tuhan, Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu mengendapi imamku bersepakat. Pertanya kuasanya kami terima, ku terima sekarang, kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu mengendapi imamku bersepakat. Pertanya kuasanya ku terima sekarang, kemenangan darimu. Apapun situasi, mari bersama naikkan pujian ini, katakan dengan segerap hatimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu mengendapi imamku bersepakat. Pertanya kuasanya ku terima sekarang, kemenangan darimu. Satu kali lagi, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu mengendapi imamku bersepakat. Pertanya kuasanya ku terima sekarang, kemenangan darimu. Kemenangan darimu. Ya Tuhan, sebab engkau menyediakan kemenangan bagi setiap kami. Kami percaya. Terima kasih Tuhan, bersama kami mau siapkan setiap hati kami. Melalui kesaksian kami percaya Tuhan, kami terima setiap berkat, kekuatan dan harapan yang baru daripada Tuhan Yesus. Kami mau siapkan setiap hati kami untuk mendengarkan kesaksian. Biar malam hari ini kami terima kekuatan yang baru daripada Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara, kita berjumpa kembali hari ini di Mes Badoa Spesial. Saya sedang berada di Surabaya dan berjumpa dengan jemaat Mes Badoa yang setia dan mendengar kesaksiannya luar biasa. Dengan ibu siapa, Bu? Diana. Ibu Diana sama Bapak? Pak Herman. Pak Herman. Anaknya 25, siapa dengan Justin? Justin? Yang satu? Jaslin. Oh, iya. Jadi saudara saya mendengar kesaksian mereka luar biasa. Saya mau tanya dulu nih, Bu. Apa yang ibu dapat, Bu? Sejak ibu dengar khotbah-khotbah saya, mendengar Mes Badoa itu, apa yang ibu rasakan? Kalau saya, karakter diubahkan, Bu. Karakter diubahkan, ya. Tadinya... Tadinya keras. Iya. Keras, terus... Apa ya? Emosian mungkin. Saya kurang sabar. Seperti semua orang yang sering bersaksi di Mes Badoa, ya. Iya. Jadi pasti ya, Pak. Kalau istri nggak sabar, emosian. Rumah tangga juga kacau, ya, Pak. Sering ribut dulu. Iya. Untuk hal-hal yang hanya nggak masuk akal, gitu. Hal-hal kecil aja. Bisa jadi emosi. Bukan langsung ribut gitu, enggak. Tapi bertumpu, 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 bertumpu gitu. Jadi saling menyalahkan, gitu. Iya. Terus akhirnya, gimana ceritanya pertama kali, Bu? Dengar khotbah saya. Dikirimin sama kakak saya. Kan pandemi ya. Iya. Waktu itu Delta itu lagi. Iya, Delta. Iya. Itu kita dikirimi itu. Ayo ikut bangun mesbah keluarga. Ayo bangun mesbah keluarga. Itu kita dikirimi channelnya Bu Dewi, terus Mes Badoa. Terus saya di situ rada, apa ya. Sudah sering nih, konseling. Iya. Tentang ribut. Sama pendeta. Tapi enggak, nemu apa ya. Jalan keluar. Belum nemu satu sepakat itu belum ada gitu loh. Masih terus sering, apa ya. Kamu harus berubah. Kamu harus berubah. Kamu harus berubah. Sama tuduh ya. Memang ngerti, Firmat. Tapi mungkin itu masih ada gitu loh. Dari abis itu suami yang mulai duluan. Itu gimana ceritanya, Pak? Kita dikirimi terus, terus akhirnya dia penasaran. Dia buka itu channelnya Bu Dewi. Tadinya nonton drama Korea? Sudah. Sudah pernah. Iya. Iya. Memang. Pendeta kan banyak. Iya, pendeta banyak. Tapi kalau Bu Dewi ini kok lain dari yang lain. Oh. Iya. Jadi dia nonton, mungkin saya enggak tahu. Dia kan di toko ya. Banyak kan di toko. Jadi dari nonton mungkin satu kotbah. Terus, terus, terus. Sampai berlanjut dari pagi sampai sore Bu. Terus nanti malam dia habis mandi. Bisa dari jam 9 sampai jam 2, jam 3. Saya bangun tengah malam. Terus dengarin kotbah? Loh, masih dengar kotbah? Ada apa nih? Mungkin kotbah Bu Dewi. Dia bilang, bagus loh. Bagus loh. Tapi saya belum mengikuti. Terus akhirnya? Sampai satu hari dia manggil saya sore-sore. Pas saya nganggur, ayo duduk sini. Sebentar aja. Langsung dia muter itu channelnya Bu Dewi. Yang tentang kita tidak cocok. Kita tidak cocok. Ya udah, itu mulainya. Terus akhirnya ibu mulai dengan? Ya, langsung mulai dari situ. Oh iya ya. Tidak tahu nemu apa gitu. Langsung ngikut terus gitu Bu berjalan waktu. Terus yang paling penting mulai berubah. Ya, anak-anak yang paling merasakannya. Terus sekarang berarti sudah tidak pernah berantem ini jarang ya? Lima menit. Dulu bisa nyimpen itu bisa tiga hari. Oh tiga hari? Tiga hari itu saya rasanya masih mangkel gitu loh. Masih mangkel. Masihnya belum. Belum puas di hati ya. Ya. Soalnya saya kadang merasa. Saya enggak salah. Saya enggak salah. Saya enggak salah. Saya enggak salah. Saya selalu dituduh salah ya. Terlalu sembrono ya. Apa-apa gitu. Tapi sekarang langsung dibereskan ya. Langsung dibereskan ya. Ya saudara luar biasa ya. Kita dengar ya bahwa dari sini saya melihat saudara. Memang yang terpenting adalah kita mau melakukan firman. Ini bukti nyata loh ya. Dulu sering ribut hal-hal sepele jadi besar. Saling menyalakan kamu yang berubah kamu yang berubah. Nah kalau kita saling tuduh terus kapan bisa dipulihkan ya Pak ya. Puji Tuhan akhirnya ya suaminya yang dulu dengerin kotbah-kotbah akhirnya mulai berubah. Dan akhirnya istrinya diajak nonton dari situ. Akhirnya dua-dua udah nggak saling tuduh. Tapi menuntut saya nih yang harus berubah ya. Sekarang puji Tuhan kalau berantem cuma lima menit selesai. Wow dasyat ya. Tapi saya juga dengar nih kesaksian dari ya adik Justin nih ya luar biasa sekali. Itu awalnya gimana Bu ceritanya? Dia.. Sakit perut. Udah sakit perut ya sih? Sakit perut terus muntah. Oh sakit perut muntah. Kan makan dulu sebelumnya muntah saya. Oh makan muntah. Biasa pokoknya nggak ada apa-apa terus makan muntah. Pagi itu muntah itu nggak ada apa-apa dia makan. Makan. Pertama 12 dia bilang nggak enak. Muntah. Oh. Muntah-muntah terus. Tapi nggak ada keluhan sakit perut awalnya. Jadi cuma muntah-muntah terus. Akhirnya? Terus. Habis itu akhirnya saya kan ada obat. Biasanya dikasih obat apa gitu. Terus akhirnya besok pagi saya bawa ke dokter. Di kota situ. Dia bilang oh ini gejah lama ini. Soalnya sebelumnya dia makan stroberi. Agar banyak. Oh jadi dipikir gara-gara stroberi itu ya. Berarti dia ini oh kena emah gitu ya. Terus. Sudah dikasih obat apa. Berhenti muntah. Pulang itu enakan mulai makan. Sorenya. Muntah lagi? Oh belum. Muntahnya sudah muntah. Tapi langsung periksa darah. Terus. Infus itu sudah nggak muntah. Oh sudah nggak muntah. Cuma dia lemas-lemas gitu terus. Lemas terus toto. Sorenya jalan terus. Cuma dia kalau ke mandi apa kan mesti bawa infus. Terus waktu naik di tempat tidur itu dia ngangkat kaki ini sakit. Tapi perut nggak sakit. Saya balik lagi. Ke dokter. Ya sakitnya di sini. Saya tanya dokter. Dokter bilang. Saya tanya apa ini bukan osus buntu. Bukan. Kalau osus buntu itu. Dia bilang katanya di bawah. Ini kan sakitnya di atas. Terus. Bukan. Bukan osus buntu. Ya sudah. Akhirnya. Waktu. Infusnya lepas. Terus saya. Mau infus lagi. Tapi yang perawatnya itu nggak bisa. Nah. Diganti orang lain. Terus saya nggak mau dong. Saya terepun. Dokter bayinya. Dokter Surabaya sini. Langsung suruh datang. Ayo langsung ke uji dia aja. Langsung ke sana. Periksa darah ulang. Yang hasil lab. Probolinggo. Saya bawa ke. Mitra sini. Dilihat. Langsung tes ulang. Besok paginya. Langsung dokter bayinya akan datang. Kita masuk. Sudah malam. Dokternya ngomong. Ini bukan. Demam berdarah ini. Ini osus buntu. Ini saya curiga. Sudah pecah. Langsung bedah anak dipanggil. Oh Tuhan Yesus. Bedah anak datang ngomong. Ini infeksinya tinggi sekali. Kalau orang dewasa paling 60. Ini sudah. 100 lebih. Hampir 200. Aduh. Padahal orang dewasa saja 60. Ini infeksinya. Becang ya. Kita langsung siap operasi sekarang. Ibu berdoa aja. Aku berdoa aja gimana. Ya supaya kumannya jangan kemana-mana. Kita benar berdoa itu kan. Sudah lumas. Belum. Ada apa ini. Cerita lebih lanjut. Dia cuma bilang berdoa ya. Ibu panik tuh waktu itu. Panik. Soalnya waktu 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 operasi itu ada orang-orang di sekitar situ. Sudah cerita. Cerita. Ada yang meninggal lah. Ada yang meninggal lah. Aduh tambah panik ya. Orang besar lah. Ini anak kecil. Ini anak kecil. Yang besar aja. Usus buntu pecah. Ini 8 tahun. Ganteng lagi Tuhan tuh ya. Ganteng lagi Tuhan tuh ya. Luar biasa loh. Iya Bu. Saya ini dapat anak ini juga janji Tuhan. Oh. Mujisat. Saya. Kita menikah. Empat tahun setengah itu. Bola balik dokter tiap enam bulan. Saya ini dari Papua. Hmm. Dan Surabaya. Pindah di Papua. Jadi tiap enam bulan kita ke Surabaya. Hmm. Tapi sampai empat tahun setengah itu gak ada ini. Enggak. Terus ketemu surah hamba Tuhan. Bukan dokter bilang kan. Mesti bayi tabu. Mesti bayi tabu. Mesti bayi tabu. Harus bayi tabu. Gak bisa hamil. Dia bilang kamu ini gak bisa hamil. Normal ini. Kayak hormonmu ini gak stabil gitu. Terus. Ya udah. Terus ada yang ngomong seorang hamba Tuhan dari Malaysia. Katanya punya karunia untuk punya anak gitu. Ya doa. Terus hamba Tuhan ngomong. Nanti kamu bulan 8 melahirkan anak laki-laki. Hmm. Saya. Saya ya. Saya dikasih tahu. Itu cuma ketawa. Ketawa aja. Kayak Sarah ya. Ya. Terus sampai. Satu bulan berikutnya kan belum ada ya. Ya. Terus saya telepon. Suami saya teleponnya paling hamba Tuhan juga gak ingat gitu. Saya telepon. Dia ngomong. Kamu kayaknya karena saya doakan dah. Ya. Sudah. Karena saya sudah ngomong. Ya teringat aja. Terjadi. Oh akhirnya terjadi ya. Bener. Musa yang melahirkan Agustus. Dia lahir. Jadi ini bener-bener anak dari Tuhan kamu sayang ya. Terus. Dia lahir. Hmm. Umur 2 tahun. Hamba Tuhan itu datang dari Malaysia lagi. Datang dari Malaysia lagi. Dia bilang. Wow. Saya bawa anak ini. Ya ucapan syukur ya. Ketemu. Terus. Hamba Tuhan. Nanti anak ini mau. Empat tahun. Ya. Punya ada kerempuan. Ya itu pemberian Tuhan. Oh. Terus lahir anak. Akhirnya bu. Waktu akhirnya operasi itu. Ibu panik dong. Waktu dokter bilang. Berdoa saja. Karena usus buntu sudah pecah itu kan bahaya. Terus. Saya panik bu. Sampai saya nanis di kamar manis. Saya bilang. Ya apa nih Tuhan. Terus. Saya cuma ingat bu. Tapi Dewi bilang. Hidup mati itu di tangan Tuhan. Di tangan Tuhan. Amin. Apapun itu. Percaya saja. Ya saya cuma pegang itu. Amin. Akhirnya di operasi ya. Operasi. Terus. Dia jalaninya. Memang sudah pecah benar. Pecah benar. Khususnya ada dua foto. Masih ada di rumah. Nanti saya foto. Saya kirim di. Itu sampai keluar nanah ya bu. Banyak sekali. Oh. Sehari itu bisa. 12 hari di rumah sakit itu kan. Ganti perban. Ganti baju. Ini dikasih selanggan. Oh. Buat buang nanahnya ya. Nanahnya sampai bajunya. Spraynya. Sehari itu bisa ganti. Sampai empat kali. Tiga sampai empat kali. Sampai susah. Secara manusia itu lewat lho ya pak. Benar lho. Orang Khusus bunto pecah. Benar lho. Yang kulit itu infeksi. Ini hampir 200 ya infeksinya. Ya. Selesainya itu baru. Mikir-mikirnya. Kok kayak gini. Itu anugerah Tuhan ya. Jadi. Dia ini sampai waktu menggigil itu. Itu gak pernah dia. Dia takut. Sampai biru. Dia itu sampai takut. Dia sampai ketakutan sendiri. Saya sampai. Biasa gak punya pikiran apa-apa. Dia itu sampai kayak. Ketakutan. Kayak memati. Tapi apa yang Justin rasa waktu itu nak? Ya. Kayak habis operasi itu kayak gak nyangka gitu lho. Hmm. Tuhan bantu gitu. Tuhan tolong ya. Tapi kamu kesakitan gak? Ya. Kalau pas dia operasi itu gak sakit. Sampai keluar itu kayak. Setelah operasi itu bu. Kayak pindah tempat hidup. 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 Jadi saudara kita mendengar kesaksian ya. Saat ini itu luar biasa. Padahal orang itu kalau operasi itu bu untuk pecah itu pasti mati. Tapi itulah hidup mati di tangan Tuhan. Kalau Tuhan belum berkendak. Tidak ada yang bisa mengambil nyawa kita. Mengambil hidup kita. Jadi benar bahwa kalau Tuhan tidak berkendak mati maka tidak mati. Karena itu saudara terima kasih banget ibu kesaksiannya menjadi berkat buat banyak orang. Tetaplah percaya. Tetaplah berharap sama Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil. Ketika kita sungguh-sungguh berserah pada Tuhan. Maka Tuhan itu pasti menolong pasti memberkati kita. Jadi ada satu perkataan yang mungkin ibu mau ucapkan kepada Jemaat Misbado Abu yang lihat ini. Percaya sama Tuhan. Percaya sama Tuhan. Berharap sama Tuhan. Berharap sama Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil ya. Iya. Jadi saudara tetap percaya tetap berharap sama Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil. Dari Surabaya kami mengucapkan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Tuhan kami mengucap syukur buat malam ini. Terima kasih buat kesaksian yang sudah kami dengar. Kami percaya engkau Tuhan yang menjawab setiap doa-doa kami. Karena itu malam hari ini Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sertai. Berkati semua Jemaatmu yang sedang sakit. Engkau zaman lawat berikan kesembuhan. Juga bagi setiap mereka yang ada masalah keuangan. Tuhan pulihkan. Yang ada dalam masalah-masalah keterikatan dosa. Tuhan bebaskan. Berkati Tuhan setiap kami yang sungguh-sungguh mencari engkau. Biarlah kami menaruh iman. Percaya kami kepada Tuhan. Sekalipun kami belum melihat mujizat. Namun kami percaya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati Tuhan dalam damai sejahtera-Mu. Juga engkau memberkati semua bangsa-bangsa. Di lima benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Tuhan sertai. Agar semua bangsa juga boleh berbalik kembali kepada Tuhan. Bertaubat dan menyerahkan hidup. Kami sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya kami akan melihat tahun ini. Tahun yang baru ini kami berjalan bersama dengan engkau. Mari saudara buka hati rentangan kita. Terima lahirannya berkat dari Allah Bapak. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan Arahul Kudus melimpatasi hidup setiap kita. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus kami berumcap syukur. Haleluya. Amen. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.